Oke, jadi di video saya sebelumnya, saya sempat membahas penurunan harga batubara dunia dari 170 USD menjadi 163 USD dan pada saat video ini diambil, tanggal 26 Mei lagi-lagi harga batubara dunia itu semakin turun menjadi hanya 160 USD dan kalau kita melihat data proyeksi rata-rata harga batubara menurut Bank Dunia untuk periode tahun 2020 hingga tahun 2024 di sini kita bisa lihat bahwa proyeksi harga maksimal batubara untuk tahun 2023 itu hanya 200 USD sedangkan proyeksi harga maksimal batubara untuk tahun 2024 turun hanya menjadi 150 USD nah, menurut saya proyeksi ini mendekati kebenaran karena harga saat ini di tahun 2023, bulan Mei itu harga batubara sudah di bawah 200, lebih tepatnya 160 USD dan apabila proyeksi tahun 2024 menurut Bank Dunia itu benar-benar terjadi maka ada kemungkinan dalam waktu ke depan harga batubara dunia juga akan turun hingga di bawah 150 USD dan banyak analis yang memprediksi bahwa harga batubara masih akan cenderung turun untuk tahun 2023 yaitu di range antara 135 sampai 155 USD bahkan Bayan Resources sudah memprediksi bahwa harga batubara berkisar di antara 80 sampai 90 USD untuk tahun 2023 nah, dengan semakin turunnya harga batubara dunia maka juga akan berimbas kepada harga saham emiten batubara juga semakin lama semakin anjlok ya, memang ini adalah baru sebuah prediksi ataupun proyeksi yang belum benar-benar terjadi tetapi di sini adalah tugas kita sebagai investor kita harus memprediksi the worst case-nya jadi kita harus punya exit plan atau strategi investasi buat Anda bagaimana jika ini benar-benar terjadi nah, jadi saya sudah membahas tentang 4 alasan kenapa harga batubara dunia itu semakin lama semakin turun tapi di video kali ini saya ingin membahas secara teknikal proyeksi penurunan untuk 4 emiten saham batubara oke, kita mulai dari PTBA nah, di sini adalah grafik harga 1D untuk PTBA terlihat jelas ya, di sini itu sedang di fase downtrend dimulai dari akhir April kemarin yang mana PTBA itu sempat ARB 2 kali berturut-turut dan berangsur-angsur hingga hari ini harganya semakin turun kemudian kalau kita lihat chart 1 week harga sekarang itu sudah tembus di garis EMA 200 artinya kemungkinan besar harga akan lanjut untuk breakdown dan harga sekarang itu berada pada support yang pertama yaitu di harga Rp 2,940 garis support yang pertama ini juga diperoleh dari resisten sebelumnya yaitu di Januari tahun 2021 dan menurut saya kemungkinan besar PTBA akan lanjut menuju ke support yang kedua yaitu di harga Rp 2,360 kenapa? karena di sini saya melihat adanya tanda-tanda dead cross yaitu garis EMA 20 yang memotong ke bawah garis EMA 50 dan juga diperkuat oleh indikator MACD yang mana garis MACD berada di area negatif artinya masih ada kemungkinan kuat untuk lanjut breakdown dan kalau saya cek di sini jarak antara support pertama ke support yang kedua yaitu minus 19% dan juga saya lihat di sini itu terlihat bahwa candle merahnya itu panjang-panjang artinya dia masih punya potensi downtrend yang sangat kuat dan menurut saya hingga sekarang belum ada tanda-tanda untuk reversal oke berikut ini adalah cat dari ADRO ini adalah cat ADRO untuk 1D jadi sama seperti PTBA ADRO itu sekarang juga di fase downtrend yang sangat kuat kemudian tanggal 23 Mei kemarin ADRO sempat ARB satu hari karena pembagian dividen dan kalau kita melihat dari indikator MACD itu kita bisa lihat bahwa garisnya juga berada di bawah garis 0 atau berada di area negatif yang artinya ADRO masih punya potensi turun yang masih kuat kemudian kalau kita lihat cat One Week ADRO harga saat ini itu sudah menembus garis EMA 200 jadi kemungkinan besar harga akan lanjut menuju ke support yang pertama yaitu di harga 1860 support pertama ini diperoleh dari bekas resisten tahun 2021 di bulan September dan apabila harga berhasil tembus dari support pertama maka kemungkinan besar akan lanjut breakdown ke support yang kedua yaitu di harga Rp1540 dan kalau kita lihat jarak penurunan antara support pertama dan support yang kedua yaitu minus 17% dan menurut saya penurunannya akan terus berlanjut ya karena candle merahnya juga sangat kuat dan juga Anda bisa lihat disini volume jual yang semakin lama semakin meningkat artinya masih banyak seller yang menjual saham ADRO oke berikut ini adalah cat ITMG yang mana ITMG disini saya ambil cat 1D dan cat ini PTMG ini sangat mirip dengan PT PA kemudian ITMG sempat ARB 2 hari berturut-turut setelah dia bagi dividen di 11 April nah kemudian kita bisa lihat disini dari April hingga hari ini itu harganya semakin lama semakin turun dan menurut saya saat ini ITMG juga fase downtrend kemudian dari cat 1 week harga sekarang itu berada di garis EMA 200 dan ini juga kebetulan di garis support yang pertama yaitu di harga Rp26.000 garis support ini diperoleh dari bekas resisten bulan September tahun 2022 dikarenakan harga sudah di titik support yang pertama maka ada kemungkinan harga sekarang akan menuju ke support yang kedua di harga Rp15.000 kemudian kalau saya cek disini harga support pertama dan support yang kedua itu jaraknya sekitar minus 42% dan kalau saya lihat ini pergerakan harga ITMG ini masih akan punya potensi untuk turun karena sudah terjadi yang namanya dead cross yang mana garis EMA 20 memotong ke bawah garis EMA 50 dan juga indikator MACD yang mana garisnya MACD ini masih berada di area negatif nah dari sini Anda bisa punya gambaran apa rencana Anda selanjutnya jika skenario worst case ini benar-benar terjadi oke berikut ini adalah chat 1D untuk saham UNTR disini kita bisa lihat bahwa untuk UNTR ini penurunan secara hariannya tidak se ekstrim seperti PTBA, ADERO ataupun ITMG kemudian kita bisa lihat bahwa UNTR itu sempat ARB 3 kali itu di bulan April ya setelah pembagian dividen dan dari April hingga hari ini terlihat juga bahwa harganya semakin lama semakin turun dan kalau kita lihat itu harga saat ini itu sudah menembus di support yang pertama di harga Rp 23.975 kemudian kalau kita lihat chat one week harga saat ini itu menuju ke support kedua yaitu di harga Rp 21.750 dan memang jika memang harganya semakin lama semakin turun maka akan ada potensi ke support yang ketiga yaitu di harga Rp 18.875 nah kalau saya cek untuk jarak antara support satu dan support kedua yaitu minus 10% sedangkan jarak penurunan antara support dua dan support tiga yaitu minus 13% nah jadi ini adalah worst case penurunan harga saham UNTR sehingga Anda punya gambaran ataupun rencana apabila hal ini benar-benar terjadi oke demikian video kali ini disini saya sebutkan kembali bahwa ini adalah hasil analisa versi saya tidak ada paksaan untuk jual atau beli saham apapun jadikanlah ini sebagai bahan referensi dan tambahan informasi buat Anda Anda tetap harus melakukan yang namanya do your own research sebelum mengambil tindakan apapun so kalau Anda suka dengan video kali ini silahkan klik tombol like dan subscribe-nya kita ketemu di video berikutnya dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati